Soal nomor 5, sebuah partikel bergerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 10 sin 7 pi T ditambah pi per 4 dengan Y dalam centi dan T dalam sekon. Diketahui beberapa pernyataan berikut. Frekuensi, untuk nyari frekuensi ini adalah omega. Jadi untuk nyari frekuensi itu adalah omega sama dengan 2 pi F. Kita ngecek yang persamaan A. Jadi omega kita kan 7 pi sama dengan 2 pi F, berarti ngecoret, coret. 7 per 2 sama dengan F, berarti 3,5 Hz. Berarti F-nya frekuensinya adalah 3,5 Hz ya. Jadi nomor 1 ini berarti salah. Yang A, bukan yang A ya, ini nomor 1 nih. Nomor 2 itu adalah kecepatan maksimum. Nah Vmax, Vmax itu rumusnya adalah A kali omega. A kita adalah 10, omega kita adalah 7 pi. Berarti jadinya adalah 20 pi. Nah ini salah nih. Yang ketiga, percepatan maksimum. Percepatan maksimum itu... Eh kok ini 27, ya. 10 kali 7 berarti 70 ya. 70 pi. Otomatis ini benar. Yang nomor 2 itu benar ya, 70 pi. Kemudian Amax. Amax itu adalah min A omega kuadrat. Berarti min 10, omega kita adalah 7 pi dikuadrat kan. Berarti min 10 dikali 49 pi kuadrat. Berarti jadinya min 49 pi kuadrat. Nah, jadi ini salah nih ya. Otomatis nomor 4 ini betul nih. Nah, kita cek nomor 4 ya. Simpangan. Nah, jadi Y itu kan kita punya 10 sin 7 pi. Masukkan T-nya itu 2. Ketika 2 ya. Ditambah pi per 4. Jadinya itu adalah Y sama dengan 10 sin 14 pi ditambah pi per 4. Jadinya 10 sin 14 pi itu kan... Apa na... Kita ganti ya sama dengan 180. Berarti 14 kali 180 ditambah 180 bagi 4. Oke, jadinya... Nah, ini sin ini udah pasti 0 nih. Jadinya makanya 10 tinggal sin 180 per 4. Nah, 180 bagi 4 itu berapa? Ini bagi 2 2. Ini bagi 2 90. Berarti 45 ya. Sin 45. Berarti 10 sin 45 itu kan setengah akar 2. Berarti dapat 5 akar 2 CM. Nah, dapatlah kita simpangannya yang ini ya. Jadi, jawaban yang benar itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Jadi, 2 dan 4 itu adalah D ya. Oke. Nah, jangan mengetay게. K Point Sabah. destengahkan ASthis. 41. 66.